Sampai jumpa di video selanjutnya. Ada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya boleh kasih senyum sama orang kanan kirinya terus bilang saya suka duduk di sebelah kamu pagi hari ini. Dan kita pasti diberkati. Haleluya. Amin. Ya senang sekali bisa ada di rumah. Welcome home. Ini rumah sama-sama kita disini. Tempat kita belajar mengenal Tuhan dan mengenapi rencananya dalam hidup kita. Amin. Saya percaya di rumah Tuhan. Kita menemukan mimpi dari Tuhan. Dan melihat mimpi itu digenapi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ya saya juga mau mengucapkan selamat pasca saudara semua. Ya waktu retret saya gak sampai hari minggu. Jadi kesempatan ini juga saya ingin memberikan selamat pasca buat setiap kita. Dan saya masih ingin share hal yang berhubungan dengan pasca saudara. Maka itu sebabnya saya mengajak kita buka firman Tuhan dalam kitab Yohanes 2 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Mari buka sama-sama dengan saya saudara. Yohanes 2 ayat 23 sampai 24. Ya ini ayat firman Tuhan pertama kita baca sama-sama. Saya mengajak semua kita membacanya bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Amin. Siap hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Dan sementara ia. Banyak orang karena mereka telah Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada karena ia mengenal mereka semua. Bapak ibu saudara, pasca adalah sebuah momentum besar dalam sejarah umat manusia. Sekali lagi yang setuju katakan amin. Amin saudara. Dan di dalam peristiwa pasca ini saudara, dicatat dalam Alkitab adalah sebuah momentum begitu banyak orang pada akhirnya percaya pada Yesus. Percaya kepada namanya. Dan tingkat orang-orang yang menjadi percaya kepadanya dibuktikan saudara oleh sebuah sebab yang ditulis juga karena Alkitab berkata ayat yang tadi kita baca. Mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Jadi pasca kita melihat tanda-tanda nyata, tanda-tanda heran dan ajaib. Dan itu mendorong orang-orang banyak. Memobilisasi orang-orang banyak. Pada akhirnya percaya penuh pada Yesus. Amin. Tapi saudara ada hal yang menarik di bawahnya. Ketika begitu banyak orang datang dan percaya sama Yesus. Yesus membuka sebuah statement. Dengan kalimat ini. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Orang-orang percaya. Karena ia mengenal. Sama-sama bilang mengenal. Lebih semangat lagi saudara. Mengenal. Mereka semua. Mereka semua. Saudara. Menurut saya. Pasca adalah sebuah shock terapi. Buat orang-orang percaya. Yang hidup sampai hari ini. Bahwa saudara. Dari ayat yang kita baca. Begini. Percaya sama Tuhan. Dan Tuhan percaya sama kita. Itu dua hal yang berbeda. Amin. Ya saudara. Hari-hari ini. Kita tidak bisa hanya menunjukkan kepada seluruh dunia. Bahwa kita percaya sama Tuhan. Saudara Indonesia. Itu negara beragama. Hampir semua dari sahabat saya Merauke. Menyatakan keimanannya dengan dasyat. Bahwa saya percaya dengan Tuhan. Cuma hari ini anak-anak Tuhan. Didorong oleh anugerah dan kasih Tuhan. Untuk bisa menunjukkan pada seluruh orang yang ada di sekitar kita. Bahkan kota dan bangsa. Pada sesungguhnya. Kita ini bisa dipercaya Tuhan atau tidak. Artinya. Minta maaf. Kalau hanya kita berjalan bersama Tuhan. Berdasarkan hanya iman kita percaya sama Tuhan. Tapi kita tidak berjuang. Memastikan kita punya integritas dan karakter yang berakar dalam firman Tuhan. Sehingga Tuhan percaya sama kita. Kita tidak bisa menunjukkan. Sebuah kekuatan Injil. Yang sesungguhnya. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya saudara ketika orang sudah pede. Orang berpikir bahwa. Saya percaya Tuhan. Kemudian pertanyaannya. Apakah Tuhan percaya sama kita? Kalau ada dua pertanyaan hari ini. Termasuk saya. Kita jawab dalam hati. Yakinkah kita. Hari ini pertama. Kita percaya dengan Tuhan. Saya yakin. Karena kita percaya sama Tuhan. Kita duduk di tempat ini. Cuma ada pertanyaan kedua yang sangat mengganggu saya. Di beberapa hari. Menjelang pasca. Dengan semua serba-serbinya. Ada pilkada dan sebagainya. Yang harus kita jawab. Di momen-momen penting yang tadi Bapak sampaikan. Apakah kita hari ini bisa memastikan. Kita adalah pribadi yang tepat. Untuk Tuhan percayakan dirinya. Sama kita. Makanya gini sudah. Maaf. Kita tidak bisa hanya mengiringi Tuhan. Dan percaya. Hanya berdasarkan. Sebuah tanda-tanda saja. Kita mesti mulai masuk berakar penuh. Di dalam pengenalan yang sesungguhnya. Karena manusia melihat tanda percaya sama Yesus. Yesus tidak percaya sama manusia. Karena Alkitab berkata. Ia mengenal. Pengenalan itu harga mati sudah. Pengenalan kita menentukan 5, 10 tahun, 20 tahun. Kita ada di mana. Kita alami seperti apa. Amin. Jadi kalau hari ini kita kehilangan gairah. Untuk masuk dalam sebuah pengenalan. Yang sejati. Kita bisa terhempas dalam kuatnya arus kehidupan ini. Amin. Mari kita lihat 1 Korintus 4, saudara. Ayat 1-2. 1 Korintus 4. Ayat 1-2. Sekali lagi saya ajak kita jemaat Tuhan membacanya. 1 Korintus 4, saudara. 1-2. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya. Yang akhirnya bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Amin. Ada kalimat ternyata itu bicara soal pembuktian pada akhirnya. Itu sebabnya, saudara. Mari kita siapkan diri kita. Untuk dipercayakan. Ini, saudara. Rahasia-rahasia. Yang tidak terselami oleh siapapun. Yang datangnya dari kerajaan Allah. Yang memang disiapkan untuk kita semua. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya. Tapi rahasia itu bentuknya kepercayaan Bapak Ibu. Hanya dipercayakan. Kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Berarti kehidupan bersama Tuhan adalah gini. Kerelaan hati untuk bersedia diproses, dibentuk, diproses, dibentuk, diproses, dibentuk. Sehingga ujungnya lahirlah hati yang dipercaya penuh sama Tuhan. Bukan hanya hati yang percaya penuh sama Tuhan. Amin. Saudara. Itu sebabnya saya percaya gini. Kita ada di tempat yang tepat. Amin. Karena gini Bapak Ibu Saudara. Tempat dimana orang-orang dibentuk sedemikian rupa. Sehingga mereka memenuhi sebuah kualifikasi dapat dipercaya adalah rumah. Home. Welcome home. Strong from home. Kenapa yang kita bangun rumah? Karena rumah adalah tempat. Dimana di dalam rumah itu semua yang di dalam diproses, dibentuk. Sehingga keluar dari rumah kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa dipercaya. Amin, Saudara. Amin. Saya kasih contoh, Saudara. Dalam Lukas 15, masih ingat cerita itu? Ada satu keluarga, Bapak dan dua anak. Yang bungsu dan yang sulung. Nah, Saudara. Saya yakin ini Bapak yang baik. Amin. Anaknya yang bungsu. Maaf. Apakah dia percaya penuh sama Bapaknya? Oh, dia percaya bahwa Bapaknya. Bapak yang baik. Makanya dia minta warisan. Berikan warisan. Berikan bagianku. Ya. Setelah itu apa yang terjadi? Dia pakai foya-foya di luar rumah. Dan Saudara tahu apa yang terjadi? Kalau orang lari dari proses di rumah. Dia akan jadi orang yang tidak bisa percaya di luar rumah. Amin. Amin. Kalau orang lari dari sebuah pembentukan. Maka di luar. Dia jadi orang yang tidak bisa percaya. Bayangin, Saudara. Sampai ampas babi saja dia tidak dipercaya bisa dapat. Di kandang saja dia kurang dipercaya. Maksud saya begini. Jangan keluar rumah. Sebelum kita memastikan diri kita. Benar-benar jadi orang yang bisa dipercaya. Jika tidak. Kita akan kembali pulang ke rumah. Dalam keadaan hancur lebur. Hati terluka-luka. Dan harus belajar lagi. Menjadi orang yang dipercaya. Amin. Bagaimana dengan yang sulung? Yang sulung terlihat benar-benar membangun sebuah hubungan yang harmonis. Makanya saya tidak tahu ya. Ini pemenggalan kata di Perikop. Anak bungsu yang hilang. Tidak ada indikasi yang sulung juga hilang. Tapi menurut saya. Yang bungsu hilang di luar. Yang bungsu hilang di luar. Yang sulung hilang di dalam. Saudara tanpa membangun. Diri menjadi orang yang bisa dipercaya. Kita akan jadi orang yang gini. Cenderung kehilangan Tuhan. Bahkan di dalam rumah Tuhan. Kehilangan Tuhan dalam pelayanan. Kehilangan Tuhan dalam blessing berkat dan mujizat. Kehilangan Tuhan dalam jawaban-jawabannya yang justru kita doakan bertahun-tahun. Yang setuju katakan amin. Sampai yang bungsu datang. Tiba-tiba yang sulung marah. Dia krisis kepercayaan. Sekarang saya tanya saudara. Menurut saudara. Saya masih membacanya sih. Karena tidak ada indikasi. Yang sulung itu diajak pesta loh. Yang diajak pesta yang bungsu. Saya cuma mau katakanlah berasumsi. Bahwa bapaknya gak percaya sama anak sulungnya. Padahal satu rumah. Kok bisa gak sama. Makanya gini. Bapak ibu saudara. Sekali lagi. Siapa yang bersyukur ada di tempat ini. Boleh yang katakan. Amin. Di tempat ini kita diproses. Di tempat ini kita dibentuk. Di tempat ini Tuhan izinkan semua hal terjadi. Supaya. Suatu saat. Kita jadi orang-orang. Yang bisa dipercaya. Saudara. Tempat ini dibentuk jadi suami yang bisa dipercaya Tuhan apa tidak. Apabila kita istri. Kira-kira Tuhan percaya sama kita apa enggak. Apakah kita sama waktu lagi rame-rame. Apakah kita sama waktu kita lagi sendiri. Kalau Tuhan kasih kita kebebasan. Kita bisa pertanggung jawaban kebebasan kita. Kalau Tuhan kasih kita pacar. Kita pertanggung jawab enggak sama pacar kita. Kita respect enggak. Kita bisa dipercaya enggak suatu saat. Kalau kita dipercayakan pelayanan. Halo termasuk saya yang melayani. Kita bisa dipercaya Tuhan enggak. Di dalam pelayanan. Yang lagi dipercayakan sama kita. Karena hari ini. Dengar baik-baik. Hari ini standarisasi dipercaya Tuhan. Dibuang jauh-jauh sama banyak orang. Saya punya banyak teman yang. Ya mabok-mabok dulu. Free sex dulu. Baru besok pelayanan. Enggak ada masalah. Enggak ada petir. Datang. Baik-baik aja semua. Suatu saat kita harus berhadapan dengan kebenaran firman Tuhan ini. Apakah Tuhan percaya sama kita? Makanya saya percaya kita ada di tempat yang tepat. Amen. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Amen. Satu contoh lagi. Saya percaya saudara tahu. Satu tokoh namanya Sakyus. Betul? Sakyus menurut saya hari itu. Orang yang paling dibenci di kota. Sangat enggak bisa dipercaya. Orang lihat mukanya. Muka bohong. Muka licik. Muka penipu. Orang bilang 378. Sansipa. Pasal penipuan. Oh ini udah tukang bohong punya. Dan saudara tahu bahwa dia pengen banget berubah menjadi orang yang bisa dipercaya. Makanya dia cari Yesus. Makanya ada sebuah peristiwa yang kita sama-sama tahu. Orang perutnya kayak saya besar, pendek, dan dia orang kaya main di atas pohon. Makanya Yesus berhenti. Setelah kita tahu banyak orang kaya dan diberkati luar biasa. Tapi sedikit orang. Emang kan enggak ada. Orang yang diberkati jarang main di atas pohon. Terus saudara orang yang tadi bilang pembukaan 7, pembukaan 8. Kita ini enggak bagus kalau naik di atas pohon. Kasian pohonnya maksud saya. Setuju. Tapi yang dibuat sama Sakeus ini benar-benar buat langkah Tuhan berhenti. Dan saya percaya dia pengen banget bisa berubah dan jadi orang dipercaya. Setelah apa yang Yesus lakukan? Mungkin kalau Yesus disitu dia akan katakan gini. Sakeus, mujisat tidak terjadi di atas pohon. Mujisat selalu terjadi dimulai dari rumah. Turun. Makanya diajaki Sakeus ke rumah. Karena pembentukan orang percaya dimulai dari rumah. Amen. Setelah di rumah tidak ada indikasi ditantang terima Yesus. Ditantang berbuluhan. Yesus berfellowship. Perut terbuka, hati terbuka. Semua bentuk proses yang ada di rumah. Itu selalu mendatangkan orang-orang yang bisa dipercaya. Akhirnya apa? Setelah Sakeus keluar dari rumah. Dia jadi orang yang bisa dipercaya. Dan merubah satu kota. Saya percaya pergerakan itu diciptakan. Bukan ditunggu. Saya percaya lawatan. Saya percaya saudara penuaian itu diciptakan. Tapi penuaian hanya bisa dilakukan. Bukan cuma orang-orang yang percaya pada Tuhan. Orang-orang yang Tuhan percaya. Seperti Nehemiah. Yang tadi kita sama-sama dengar. Amin. Itu sebabnya saya mengajak kita. Mari respek dengan segala bentuk. Pembentukan dalam hidup kita. Respek sama semua kejadian yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Boleh bilang amin? Amin. Amin sudah? Ya. Karena menjadi orang yang dipercaya Tuhan harus dilandasi dengan sikap hormat, respek sama yang namanya kedaulatan Tuhan yang utuh dan penuh. Tuhan tidak bisa mempercayakan dirinya pada orang-orang yang tidak respek dengan kedaulatannya. Makanya dari awal saya sering sampaikan bahwa kita gak bisa bawa Tuhan dalam kampanye saudara. Karena hikmat Tuhan tidak berpihak pada manusia. Hikmat Tuhan berpihak pada kedaulatannya. Tuhan mau pilih orang yang paling kita tidak suka. Itu urusan dia. Pertanyaannya kita respek apa enggak? Betul? Tuhan mau pilih siapa aja. Tuhan bisa pilih siapa aja dan memang karena dia Tuhan ya. Memang itu. Amin. Amin. Ya. Itu sebabnya apapun yang terjadi di hadapan kita, Tuhan itu pegang kendali. Setuju? Supaya kita tidak kehilangan kesempatan untuk bisa jadi orang dipercaya. Saudara, berapa waktu lalu saya merenungkan ini. Saya teringat tentang peristiwa lima roti dan dua ikan. Betul? Menurut saya salah satu peristiwa yang menggambarkan respek apa mujisat Tuhan yang luar biasa. Itu adalah di cerita ini. Betul? Tidak ada manusia bisa buat. Lima roti jadi lima ribu sisa dua belas bakul. Setuju? Lalu saya mencoba mengikuti kronologis ceritanya. Seseorang membawa roti itu kepada Tuhan, Tuhan bawa menghadap langit dan mengucapkan berkat. Saudara, ketika saya mempelajari tentang bagaimana Tuhan membawa itu di hadapan menghadap langit, ternyata saya menemukan itu ada dua. Pertama, Yesus itu fokus kepada pintu surga. Sama-sama bilang fokus. Ketika dia bawa itu, dia fokus banget. Nah yang kedua, dia mengetok pintu surga. Supaya terjadi sesuatu. Pertama fokus, kedua dia mengetok. Mengetok. Sama-sama bilang mengetok. Makanya ada ayatnya. Minta cari ketuk. Betul? Nah saudara, itu sebabnya gini. Saya ingat dulu awal-awal saya bertobat, saya sering diajaran gini. Bro, kalau ada mobil jaguar, dalam nama Yesus. Kalau ada apa? Dalam nama Yesus. Lihat brosur, dalam nama Yesus. Kalau ada lihat cewek, dalam nama Yesus. Kelilingi tujuh kali ke Tempo Kiriko. Runtuh. Jadi, klaim, klaim, klaim. Nah saudara, satu kali saya merenungkan. Misalnya, Pak maaf. Saya main ke tempat Bapak di Australia, Pak. Saya gedor pintu Bapak. Entah itu bel, entah itu ketuk. Kan saya nggak bisa bilang ya Pak, sama Bapak ya. Karena kita sudah ketemu di Jakarta. Saya ini hamba Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan. Bapak harus membukakan saya pintu, Pak. Loh, yang punya rumah siapa? Membukakan pintu, itu otoritas penuh. Sama yang dibalik pintu. Yang setuju katakan, amin. Kita respek nggak sama yang dibalik pintu? Kadang-kadang kita sama Tuhan, kita bilang, Buka Tuhan, harus buka. Saya sudah doa semalaman, saya sudah doa semalam suntuk, saya sudah doa puasa. Artinya, buka harus buka. No. Respek. Sama yang dibalik pintu. Supaya kita terus jadi orang-orang yang dipercaya Tuhan. Nggak mudah. Amin. Sembuh Tuhan dalam nama Yesus. Kalau pas nggak sembuh, dia Yesus bukan. Terbuka dalam nama Yesus. Loh, yang punya hak membukakan apa nggak kan Tuhan. Kita respek nggak dengan kedaulatan itu. Itu sebabnya, di rumah Tuhan, kita mesti belajar. Izinkan pembentukan, demi pembentukan. Saya ajak kita ulang ayat yang pertama sudah. Kita buka lagi Yohanes 2, ayat 23 sampai 24. Saya akan bacakan buat saudara. Yohanes 4, ayat ke-23. Dan sementara ia di Yerusalem, oke, dan sementara ia di Yerusalem selama hari Raya Pasca, banyak orang percaya, dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Nah saudara, hari ini, kita tidak boleh hanya mengiring Yesus berdasarkan tanda-tanda aja yang kita lihat. Amin. Wah, tanda-tandanya si A menang nih. Enggak. Tanda-tandanya si C kalah nih. Enggak juga. Artinya kalau standarisasi hubungan kita sama Tuhan berdasarkan tanda, karena gini sudah, di banyak tempat, orang menggunakan ini untuk menarik orang banyak. Hadirilah, banjirilah. Hadirilah, banjirilah. Tanda-tanda, tanda-tanda. Orang-orang berbonong-bonong. Tapi ternyata ketika realita di luar, berbeda. Loh. Yang setuju katakan amin. Amin. Kita dikelilingi dengan super iklan tanda-tanda. tema-tema tahunan yang bertebaran tanda-tanda. Kita lupa membangun pengenalan yang dalam, berakar, cinta, di dalam anugerah firman Tuhan. Amin. Amin sudah. Maaf, boleh saya ngomong apa adanya? Kita tidak bisa lagi hidup dalam standar Kristen yang cetek dan sederhana. Saya rasa ini sudah, gemuruh badai sudah mulai. Hanya orang yang mendengar dan melakukan mendirikan rumah di atas batu karang yang teguh. Supaya waktu badai datang, rumah itu tetap kuat. Nah, badai itu sudah mulai kedengeran. Anak Tuhan, yang tidak cuma di Indonesia, di mana-mana, diserbu dari sana, sini, sini, sini. Saudara didorong untuk tidak percaya, tidak percaya, bukti-bukti otentik, dicuci otak, anak-anak kita juga semua. Betul? Bahkan ada satu waktu, nyawa taruhannya. Betul, ya kita belum alami. yang saudara-saudara di Mesir alami. Tapi bagaimana kalau Tuhan bawa standar hidup, bukan berkat mujizat. Siapa yang kehilangan nyawa, mendapatkan nyawanya. Kita masuk dalam sebuah standar, yang sebenarnya kalau mau jujur, inilah standarnya. Paskah itu adalah shock terapi standar kerohanian anak-anak Tuhan. Amen. Siapa yang tidak suka air jadi anggur, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Bagaimana dengan mahkota duri? Bagus. Jalan saling. Makanya maaf, ini bukan waktunya main-main sama Tuhan. Kalau hari ini, ya kadang-kadang kita masih main-main, kita masih lakukan hal-hal yang sembunyi-sembunyi dan sebagainya. Waktunya berhenti. Ini rumah. Tempat kita dibentuk. Sepenuh hati. dengan cinta. Amen. Amen, saudara. Amen. Supaya kita masuk di dalam pengenalan yang berakar pada Kristus. Ayat terakhir, saudara. Kita buka 1 Petrus 2, ayat 21. Eh, sorry. Sorry, sorry. Saya ralat. Filipi 1, ayat 29. Maaf, maaf. Filipi 1, ayat 29. Oke, saya ajak semua kita baca. Surah masih bersemangat. Amen. Filipi 1, ayat 29. Hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Melainkan juga untuk menderita untuk dia. Jadi anugerah bukan cuma untuk percaya. Tapi anugerah juga untuk dipercaya sama Tuhan. Di dalam sebuah standarisasi yang memang Tuhan sudah tentukan dalam hidup kita. Makanya jelas, saudara. Hari ini ya, kalau kita lihat kesaksian-kesaksian pada umumnya. Ya, saya sering share ini, saudara. Akan sangat berbeda kalau kita dengar Petrus bersaksi. Kalau hari ini kita dengar orang bersaksi seperti ini. Shalom. Saya dulu miskinnya minta ampun. Puji Tuhan, setelah kenal Tuhan, saya punya banyak berkat. Saya boleh jadi berkat. Kalau saya bisa mengalami, ya saudara juga bisa mengalami. Saya dulu atlet kampung, mainnya di kampung-kampung doang. Ya, saya main musik di kampung. Tapi sejak kenal Yesus, puji Tuhan, saya main di olimpiade. Atau dulu saya sakit-sakitan, kena angin sakit, gak kena angin juga sakit. Pokoknya kita kan dan sejak kenal Yesus, badanku dulu, tak begini. Dan puji Tuhan, kalau saya bisa mengalami, saudara juga bisa mengalami. Nah, saya mau ngajak kita lihat, kalau Rasul Petrus misalnya, dia bersaksi. Shalom. Saya sebelum kenal Tuhan, saya nelayan terkenal. Mungkin dia punya pelelangan ikan terbesar saat itu. Mungkin Petrus punya restoran seafood terbesar saat itu. Nelayan sama tukang kayu, derajatnya tinggi nelayan, Bapak, Ibu, Saudara. Dan dia hidup berkelimpahan, keluarganya baik-baik aja, keuangannya oke, hidupnya oke, semuanya oke-oke aja. Dan puji Tuhan, setelah kenal Yesus. Uh, haleluya. Mau dibunuh tiap hari. Kadang-kadang mau digergaji. Di penjara, diperlakukan tidak adil. Betul? Diperhadapkan pada makamah. Dipasung. Lapar. Eh, belum selesai. Dan pada akhirnya, saya akan mati di penggal dengan salib terbalik. Kalau saya bisa mengalaminya, Saudara juga bisa mengalaminya. Haleluya. Di situ kita stres. Dan kita mulai lakukan tolak dalam nama Yesus. Karena kita tidak terbiasa. Dengan standar itu. Makanya Pasca itu penting. Buat setiap kita. Amin. Saudara bersyukurlah ada di tempat ini. Karena kita akan diproses satu sama lain. Kita akan dibentuk. Saudara mungkin kita lakukan hal konyol di rumah. Tapi bukan berarti kesempatan untuk baik tidak ada. Hari ini adalah hari paling tepat. Kita memperbaiki standarisasi kita. Mengiringi Tuhan. Sampai suatu saat. Tuhan bisa percayakan kita. Mengubah satu kota. Mengubah satu bangsa. Lewat hidup kita. Melalui sebuah kepercayaan. Yang Tuhan berikan. Saudara jangan biarkan cuma Satu orang aja yang bisa dipercaya Untuk bisa rubah satu kota. Harusnya kita semua di tempat ini. Memutuskan. Jadi orang-orang yang bisa dipercaya. Bagi kemuliaan namanya. Sampai suatu saat. Kita semua tutup mata. Berkumpul dalam kekekalan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya undang pemain musik. Boleh bantu saya ke depan. Sekali lagi welcome home. Selamat datang di rumah. Kita orang-orang yang diberkati. Aamiin. Mari kita tundukkan kepala. Selamat datang.